Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jumpa lagi bersama saya B Channel Kali ini kita mau Mengakali filter udara Yang sudah waktunya ganti Tapi Kita belum ada Dana ya misalnya Jadi Jadi penggantian Filter udara itu setiap 16.000 km sekali Dan itu harganya Biasanya sekitar 50.000an Nah kali ini Kita bisa menghematnya Sebanyak 40.000 ya Sebanyak 40.000 Nah Dan di depan sini ada Filter udara Milik Honda Grand Jadi busa seperti ini ya Busa filter Baik coba Saya lepas dulu ya Jadi Baiknya itu Filter udara Diganti setiap 16.000 km Jadi filter udara itu Mengandung oli Dan tidak bisa dipersihkan Makanya harus Sekali ganti Nah Itu kan jadi Agak boros ya Ya gak boros sih Cuma kalau Pemakaiannya Cara jauh Itu bisa Sering-sering ganti juga Makanya kita Akali agar Lebih Murah Dan mudah Bisa dicuci ulang Kalau ganti Juga hemat Nah ini Filter udara Ya Ini milik Honda Bitfi Ini Satunya Milik Vario Nah Ini sama ya Cuma beda Bentuknya aja Nanti kita akalin Salah satu Dan caranya itu Sama Ini untuk Bisa untuk Semua motor ya Bisa untuk Semua motor Menggunakan Cara seperti Saya ini Dan ini Filter Honda Grand Tadi Saya lepas dulu Ya Jadi seperti ini Busa Honda Grand Ya Nah ini Elemen cleaner Prima Grand Impresa Supra Bisa Diaplikasikan Ke Filter motor Apa saja Oke Langsung aja Bagaimana caranya Baik Begini caranya Sebelum kita Masuk ke caranya Disini Alatnya itu Sederhana sekali ya Disini ada Cutter Lem Setan Atau Lem Apa itu Lem Lem G Kemudian Busa filter Tadi Seperti ini Atau Spawn filter Ya Ini Tipenya Kering Nah Bisa juga Dikasih oli Nanti jadi Tipe basah Kalau Lebih mudah Silahkan Beli yang asli Yang Orisinal Itu harganya Sekitar 16.000 Kalau gak salah Nah Itu dari saya Sudah Tipe basah Seperti Milik ini ya Kalau ini kan Bawaannya Juga basah Nah Kalau yang asli itu Milik Honda Grand Itu juga basah Tapi saya ini Tipe kering Nah ini Harganya itu Murah sekali Berapa coba 3.000 Nah 3.000 3.000 Oke Langsung aja Kita ke caranya Pertama kita Kita potong Ya ini ya Kita Cutter Kita potong Seperti ini Caru V Ya Sampai jumpa 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 Baik Sudah bersih ya Dan ini bekasnya tadi Seperti ini kita buang saja Oke Kemudian Kita lanjutkan Nah ini kita potong sesuai dengan Anunya ini apa Lubang kotaknya ini Nah nanti menutupi seperti ini ya Oke silahkan kalian potong Sesuai dengan Kotaknya ini Agar semua terpenuhi Oke sudah terbentuk kotak ya Coba kita masukkan juga Nah seperti ini Jadi ini Ini kan Seperti ini ya Nah ini kita potong Seperti ini nanti Potong kotak seperti ini Biar ini mengunci di bagian sini ya Mengunci di bagian sini Nah coba kita potong juga Kita paskan ukurannya Ini ya Tenang gak usah takut Motongnya Nah dibuat cobaan seperti ini ya Nanti totalnya ada 4 Coaannya Oke kalau sudah ada cobaan 4 Kemudian kita pasang Ke filternya Kita pasang ke filternya Oke Sudah rapi ya Kalau sudah rapi Di bagian sini kita Tetesin Lim Lim G tadi Supaya merekat dengan Sempurna Nanti kalau mau ganti Tinggal beli filternya Atau Kalau tipe kering Bisa disemprot Pakai compressor Nah murah sekali kan Gantinya aja Cuma Rp30.000 Padahal yang aslinya Harganya Rp50.000 Oke kita telesin Di bagian sini Supaya menempel ya Sebenarnya gak ditetesin pun Bisa kenceng Cuma biar Lebih kenceng aja ya Oke Oke sudah selesai Bagaimana Mudah sekali Mudah Murah Simple Masang juga bisa Masang sendiri bisa Oke langsung saja Kita pasang Dan kita coba Pada moternya Baik kita coba Di motor Kemudian Kita Coba ya Kita tes Nah Mudah sekali Pasti kalian Pasti bisa Kalau mengikuti Tutorialnya Sampai selesai Dan pasti juga Bisa rapi Oke sudah kita coba Dan ternyata Hasilnya Bagus Rpmnya gak turun Gasnya juga Enteng Oke cukup sekian Video dari saya Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Like-nya Kommentar-nya Dan subscribe-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh